Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu Fikun. Sesibuk apapun kita, harus punya pertemuan di rumah tangga dengan istri dan anak-anak kita. Pertemuan keluarga ini penting. Semakin sering, semakin bagus. Baca ayat-ayat Al-Quran, baca hadith-hadith Nabi SAW, Baca sejarah-sejarah, sampaikan. Walaupun kita tidak secara langsung hanya membaca juga tidak apa-apa. Diskusi, menyampaikan. Supaya tertanam kekuatan iman pada diri keluarga kita. Sehingga anak-anak kita ketika dewasa akan tetap terngiang dan terbentuk pendidikan dari orang tuanya. Ketika dia harus misalkan keluar rumah, dia akan menjaganya dengan menutup auratnya dengan baik. Terutama yang perempuan, punya sifat malu. Tapi kalau kita sibuk belajar sendiri, tapi kurang perhatian terhadap keluarga, maka kita akan menyesal ketika anak-anak kita juga tidak menjadi tumbuh, menjadi orang yang kita harapkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, untuk bila misalnya anaknya sudah dewasa, dia bekerja, buka auratnya, menampakkan auratnya, atau dia berpacaran, pergi berdua dengan pacarannya, sedangkan orang tua tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengingatkan dan menasehatinya. Yuk, salurkan input dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk Kooprosional Rifkon TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.